Dia yang ikut juga rupanya. Oh no, Kosti kelas! No! No! No, Smyred! No! Hai teman-teman, selamat datang di channel Melobi. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk dipencet tombol like-nya dulu teman-teman. Dan jangan lupa untuk di-subscribe, biar kalian nggak ketinggalan video-video terbaru dari channel Melobi ya. Terima kasih. Halo guys, selamat datang lagi di channel Melobi. Di video kali ini kita nggak akan main Roblox dulu guys ya. Karena kita akan reaction video. Dan di video kali ini guys, Melobi akan reaction Garten of Bahan-Bahan Capture yang keempat. Melobi dengar-dengar ada karakter baru lagi nih yang bakalan muncul. Karakter apa guys ya? Karena di episode sebelumnya kita udah lihat trailer yang terbaru guys. Dengan karakter-karakter baru juga. Apakah di episode kali ini bakalan muncul? Kita lihat saja guys ya. Tapi sebelum itu, ada baiknya kalau kalian like dulu dong. Dan jangan lupa untuk di-subscribe. Subscribe sekarang juga. Karena semua itu gratis, ada baik yang kalian tunggu. Tinggal pencet tombol subscribe-nya. Let's go, kita mulai videonya. Jadi di sini videonya judulnya Garten of Bahan-Bahan Capture. Smiley Melee vs Mr. Grimm Boss Fight. Episode sebentar dulu deh. Ini apa cuy? Oh my god. Apakah ini karakter baru juga guys? Atau jangan-jangan dia adalah anak buah dari Mr. Grimm guys. Si pesulap palsu yang hanya berkedok pesulap gitu kan. Padahal lebih skopat guys ya. Episode sebelumnya dia melakukan pertunjukan sulap yang sangat mengerikan banget ya. Semuanya gagal total dan dia nggak mau tanggung jawab. Oke, tanpa banyak bahasa bahasi. Kayaknya kita langsung mulai aja. Soalnya Melee udah penasaran banget nih guys. Oke, ini episode sebelumnya. Pertama dia membelah buah. Lalu kepotong gitu guys ya. Tapi itu sebagai contoh. Bahwa pedangnya asli. Terus dia membelah orang-orangan gitu. Dan selanjutnya yang jadi korbannya. Ini Captain Fiddlest guys ya. Lihat tuh. Ditusuk guys. Ditusuk. Terus dia cuma bilang ups gitu kan. Saat dia meninggoy ditendang guys. Wow, ngeri banget cuy. Oke, jadi disini kita itu kayak jadi asisten dari Mr. Grimm gitu guys ya. Dan selanjutnya ada si Smiley. Oh, disini kita akan mengambil alat pemotong yang besar guys. Ini biasa dipakai untuk hukuman meninggoy guys ya. Dan dipakaikan kepada Captain Fiddlest gitu kan. Hmm, kebelah guys. Kebelah. Terus dia nggak mau tanggung jawab gitu kan. Dan disitu ada si Smiley. Yang sedang terjebak di dalam kotak guys. Kotak yang akan juga nanti dibelah sama Mr. Grimm ini. Lihat tuh. Mr. Grimm disitu kayak ingin menyambungkan kembali tubuh dari Captain Fiddlest. Tapi gagal gitu kan. Dasar piskopat. Oke, dia yang ngomong apa lebih kagak tau cuy. Oke, kita akan coba gunakan subtitle. Oh, ada subtitlenya guys ya. Oh, baiklah. Mari kita asumsikan semuanya bekerja keras. Maksudnya bekerja keras apaan? Oke, sekarang yang giliran si Smiley Miley guys. Oh, disini kita akan mengambil samurai yang digunakan tadi guys ya. Dia akan memotongnya. Lihat tuh gergaji mesinnya guys. Bukan gergaji mesin sih. Gergaji yang sangat panjang guys ya. Tuh, tuh, tuh. Oh my, mempanjang banget gergajinya. Dan si Smiley Miley akan dipotong guys ya. Dan disini player memotong sebuah tali. Dan bum, dia terlempar guys ya. Oke, cepat-cepat-cepat kita harus menyelamatkan si Smiley Miley. Karena dia banyak berjasa dengan kita juga guys ya. Dia bilang terima kasih. Ayo lari. Cepat-cepat-cepat. Lari, lari, lari. Ayo si Smiley Miley. Apa yang kalian lakukan? Ke acaraku. Kamu asisten yang buruk. Waduh, kita digatain asisten yang buruk guys ya. Gimana nggak buruk gitu kan? Pesulapnya aja biskopat guys. Dan si Smiley Miley-nya mana? Smiley Miley. Oh my, dia datang guys. Dengan topinya yang sangat besar. Oh no, oh no. Apakah anda ingin saya menunjukkan kepada anda Twitter? Twitter apaan cuy? Kabur, kabur Smiley Miley. Kamu di mana? Kocak. Miley abis selamatkan kamu. Dia malah pergi guys. Dia meninggalkan kita. Oh no. Mari menipu katanya. Oh disitu ada ventilasi. Kita akan masuk ke dalam. Cepat, cepat, cepat. Oh kita sembunyi guys. Yes, kita berhasil sembunyi. Saya tidak akan menangkap anda. Tidak ada orang asing. Maksud saya. Oh my mom. Itu dia guys. Dan cara jalannya lompat-lompat gitu. Mirip banget seperti kanggur. Atau jangan-jangan. Ini adalah peri kanggur. Tapi kayak kurang mirip guys ya. Dia lebih mirip kayak kesemut gitu. Oke, kita sekarang lari-lari di lorong ventilasi udara. Oke, cepat, cepat, cepat. Oh no, oh no, oh no. Oh ternyata dari topinya dia mengeluarkan monster-monster semut ini guys. Tuh, tuh, tuh dia mengejar kita guys. Ayo cepat, 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 cepat. Jangan sampai kita ketangkep guys. Oke, kita turun lagi. Oh no player jatuh guys. Oh my mom. Hampir saja kita jatuh di tempat penggilingan guys. Dan oh my mom. Disitu banyak banget mayat Kapten Vidas guys ya. Hasil percobaan belajar latihan sulat gitu kan. Oh no, dia datang. Jalan buntu guys. Apa yang harus kita lakukan? Uh, disitu ada si Smiley Melee mendorong Mr. Grim dan... Oh my mom guys. Apakah kalian melihat endingnya? Disini si Smiley Melee mendorong atau menyeruduk Mr. Grim guys ya. Dan Mr. Grim berdiri tepat di atas penggilingan. Dan player disini udah memencet tombolnya. Dan apakah Mr. Grim bakal ada hancur guys? Kita lihat saja guys ya. Kita langsung ke video berikutnya aja. Karena milibu udah gak sabar nih guys. Disini judulnya Garden of Banban 4. Pickles and Smiley Melee versus Monster Grim. Oke. Sekarang namanya berubah menjadi Monster Grim guys. Bukan Mr. Grim lagi ya. Dan kalian lihat ekspresinya udah berubah ke mode marah guys ya. Dan disini player Smiley Melee. Dan juga coach Pickles dikejar-kejar sama Mr. Grim guys. Apakah yang akan terjadi? Let's go. Kita mulai guys. Dan kira-kira apakah adegannya akan sama seperti di game Poppy Playtime. Siapa yang masih ingat saat Mommy Long Legs hancur di mesin penggiling juga guys. Oke ini di adegan terakhirnya. Jalan buntung ada jalan lain. Kita kayak terjebak gitu guys. Dan itu dia guys. Mr. Grimnya datang dengan membawa topi yang sangat besar guys ya. Dan disitu didorong sama si Smiley Melee. Dan dinyalakan mesin gilingnya. Oh no. Oh no. Oh no. No. Dia akan hancur guys. Oke dia ngomong apa? Kita akan coba translate-in dulu guys ya. Saya mencari punggung saya. Saya sangat membutuhkannya. Oh tasnya guys. Aku benci pusulap. Oh no. Oh my mom. Dia datang lagi guys. Oh my mom. Dan sekarang kita menunggangi. Oh my mom. Bentar, bentar, bentar. Kita breakdown satu-satu guys ya. Jadi disini Mr. Grim itu gak meninggoy coy. Dia hanya berteleportasi ke topinya ya. Coba kalian perhatikan. Saat detik-detik Mr. Grim akan tergiling. Dia melemparkan topinya guys. Lihat nih. Dilempar topinya. Dan dia itu kayak masuk ke dalam topinya tuh. Dia udah hilang guys. Soalnya seharusnya disini kita masih bisa liat tangannya. Tapi disini kita udah gak liat tangannya gitu guys. Oke. Dan kalian perhatikan. Saat dia keluar dari topi ini guys ya. Tuh. Bim salabim. Boom. Wow. Kakinya udah berubah menjadi kaki laba-laba guys. Oh my mom. Itu mengerikan banget sih cuy. Look at this. Tapi disini guys. Ada juga sedikit info. Soal Mr. Grim ini. Jadi Mr. Grim itu ada dua karakter guys ya. Maksudnya dia punya saudara sepertinya. Lihat nih ada yang kecil. Ada yang besar. Ini ada dewa kemungkinan. Yang tadi itu Mr. Grimnya bener-bener meninggoy. Atau dia menyulap dirinya. Terus dia berubah menjadi Mr. Grim X ya. Atau Mr. Grimnya itu udah meninggoy. Dan yang tadi itu adalah saudaranya guys ya. Dan saudaranya itu berkaki laba-laba. Apakah benar guys? Kira-kira kalian punya dugaan gak? Dugaan yang pertama atau dugaan yang kedua? Atau kalian punya cerita sendiri? Coba kalian komentar di bawah guys ya. Oke. Kita langsung lanjut aja guys. Oh my mom. Sekarang kita mengendarai. Oh dia bisa lompat. Ayo cepat smiley-mily. Ayo cepat. Dia mengejar kita guys. Oh my mom. Oh my mom. Ngeri banget cuy. Ngeri banget. Mana mili lebih takut banget dengan laba-laba lagi. Kalian ada yang takut juga dengan laba-laba gak? Coba kalian komen di bawah guys ya. Oke. Dia ngejar kita guys. Ayo cepat smiley-mily. Cari jalannya. Ini gelap banget lagi. Gak ada lampunya guys ya. Oh no. Terus-terus aja. Ngikutin feeling aja guys ya. Waduh tiba-tiba dia datang lagi lompat guys ya. Dengan cara lompat guys ya. Wow. Disitu ada kapten-kapten fearless mengalangi jalan kita. Oh no. Kita dipukul guys. No. Smiley-mily. Oh no. Ada Cosmicless datang tepat waktu guys ya. Dan dia ngomong apa tadi nih guys? Disini smiley-mily ngomong mati guys ya. Kayak mungkin dia ngomong. Oh tidak kita akan mati nih. Mungkin dia ngomong gitu. Uh kita dipukul. Dan disitu si smiley-milynya ditarik. Dia ngomong biarkan aku pergi. Apa yang kamu inginkan dariku? Dan disitu Cosmicless datang tepat waktu guys. Oke guys. Kita langsung lanjut ke video berikutnya. Dan di video ini ada karakter baru yang udah muncul guys. Karakter ular yang ditubuhnya penuh dengan mata guys. Bisa liat aja nih. Serem banget ya. Tapi menurut Melwi keren guys. Kayak mainan gitu dia. Disini judulnya Garden of Banban 4. Pachet Willy. Pachet Willy kan namanya guys? Atau Pachet Willy. Oke. Kita akan coba tanya mbak Google aja ya. Pachet Willy. Pachet Willy. Pachet Willy. Pachet Willy. Pachet Willy. Kita akan panggil Willy aja ya. Supaya nggak ripet gitu ya. Pachet Willy. Banyak banget. Soalnya karakter-karakternya guys. Melwi sampai kesulitan gitu kan. Oke kita mulai videonya. Dan kita akan percepat aja ke adegan yang terakhir guys. Nah ini di adegan terakhirnya. Dan. Uh. Diseruduk guys ya. Dan coba kalian denger sekali lagi. Jadi setiap Kospiklus muncul. Bahkan terdengar suara fluid gitu guys ya. Tuh ada kan. Pelabun cuman perit gitu doang. Itu menandakan Kospiklus datang. Kayaknya dia ngomong apa guys? Disini nggak terdeteksi terjemahannya ya. Oke kita akan kabur bersama si Smiley Millie. Sepertinya. Dan Kospiklus akan menghadapi Mr. Grim Xe ini guys. Oh my mom Kospiklus. Oh nggak ya. Dia yang ikut juga rupanya. Oh no Kospiklus. No. Lari. Lari Smiley Millie. Cepat. Oke ada suara fluid lagi. Langsung diseruduk lagi Mr. Grimnya. Ayo cepat-cepat disini ada jembatan. Wow tempatnya luas banget guys. Uh dateng. Oh my mom. Jembatannya hancur guys. Karena dilompatin sama Mr. Grim ya. Coba kalian perhatikan. Tuh jembatannya hancur. Jadi Kospiklus bakal diketinggalan dong. Kospiklus. No. Oke setidaknya kita berhasil kabur. Oh my mom dia tetap ngejar kita guys. Oh my mom. Cepat-cepat-cepat. Let's go. Kospiklus. No. No. Smiley. No. Smiley Millie. No guys. No. 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 Smiley Millie. Dia merelakan dirinya sendiri. Demi menyelamatkan kita guys. Oh my mom. Ini adegan sedih banget sih kocak. Semoga aja gak meninggoy si Smiley Millie. Tuh kita dilempar gitu guys ya. Dan kita disuruh pergi. Tuh dia dada-dada kocak dengan wajahnya yang polos. Ya ampun. Sebele banget nih Millie dengan kreatornya. Kenapa si Smiley Millie yang harus meninggoy. Boom. Dia jatuh guys ya. No. No guys. Semoga aja dia baik-baik aja sih. Dan disini dia ngomong osial ya. Oke ini dia guys. Ruangan karakter baru. Yaitu ular bermata banyak. Tapi kalau Melobi perhatikan di wajahnya. Dia bukan seperti ular guys ya. Melainkan seperti cacing Alaska yang di spawn. Oh bener guys sih. Coba kalian perhatikan. Siapa yang menganggap karakter ini adalah karakter cacing. Coba kalian komentar di bawah. Kalau Melobi sih. Fix ini karakter cacing. Bukan ular guys ya. Soalnya kan karakter ular udah ada nih. Si Silent Steve. Pasti ini karakter cacing guys. Oh ternyata ini adalah ruangan si Willy guys ya. Soalnya episode sebelumnya Melobi gak tau. Ini ruangan monster apa guys. Karena kalau dilihat dari permukaannya. Ini kayak di bulan gitu temanya ya. Atau temanya emang pasir gitu guys. Dan disini ada Opila. Oh kita bisa mengendarainya ya. Dan disitu ada bangkai-bangkai atau mayat dari Kapten Fiddlest. Dan kalau gak salah sesuai di trailernya. Oh nu dia datang lagi dong kocak. Oh my mom. Labah-labah apa. Sulap menyebalkan. Menjauh kau Mr. Grimm. Semoga aja. Oh itu dia cacingnya datang. Oh my mom. Oh my mom. Tiba-tiba muncul sebuah lubang. Dan lubang itu menyedot Mr. Grimm guys ya. Coba kalian perhatikan sekali lagi. Pertama gundukan pasir muncul. Dan membuat sebuah lubang. Dan Mr. Grimm masuk ke dalamnya guys. Dan hanya terlempar sebuah topi doang. Semoga aja topi itu bukan alat teleportasinya Mr. Grimm ya. Dan disini gundukan muncul lagi. Wow. Ular yang sangat besar muncul guys. Oh bukan, bukan, bukan ular guys ya. Cacing Alaska yang sangat besar muncul guys. Dan kalau nggak salah. Di tengah-tengah tempat ini. Ada sebuah gedung yang sangat besar. Gedungnya mirip banget seperti menara pisah. Oke guys. Kita lanjut ke video berikutnya. Dengan judul Garten of Banban 4. Petswili Secret Room. Ruangan rahasia. Petswili. Jadi namanya lah Petswili. Dan ngomong-ngomong mata yang di wajahnya ini buta kayaknya. Atau seperti nggak ada gitu guys ya. Dan matanya ternyata ada di bagian tubuhnya ini guys. Oke kita langsung mulai aja. Dan kita skip ke adegan yang terakhir. Nah ini dia guys. Oke. Di sini akan muncul gundukan. Dan Petswili-nya muncul. Wow. Dia besar banget guys. Dan matanya ternyata ada di samping ya. Bentar dulu dah. Oke, oke, oke. Melby akan coba lihat di thumbnail-nya terlebih dahulu guys ya. Oh iya. Matanya ada di samping. Tapi kalau yang di depan ini hidungnya kayaknya ya. Kocak. Kira ini mata utamanya gitu. Oke. Kita lanjut lagi guys. Di sini kita dikejar-kejar. Nah itu dia gedungnya. Menara Pinsanya guys. Dia lompat-lompat seakan-akan kayak di air gitu guys ya. Tuh liat lompatnya. Kayak lumba-lumba gitu cuy. Pergi ke permukaan. Lalu masuk lagi ke dalam pasir. Pasirnya berwarna putih. Oke. Kayaknya kita akan masuk ke dalam menara ini guys. Ayo cepat-cepat-cepat. Dimana jalannya? Ya ampun salah jalan kita. Oh enggak. Kita harus turun dulu dari burung Opila ya. Di sini ada misinya. Toer Mission. Bentar dulu Meliby belum sempat baca. Toer Mission. Safe Pickster Love Omelette. Very much. Collect 4 eggs to cook his favorite dish. Di sini kenapa disebut Safe Pickster ya. Safe Pickster sangat menyukai Omelette. Dan kita disuruh untuk mengumpulkan 4 telur. Untuk membuat sebuah Omelette. Apakah kita akan bertemu sama Safe Pickster lagi guys? Oke. Ini cukup menarik sih guys. Terakhir ketemu Safe Pickster dimana ya? Oh wih. Dia matanya besar banget. Berarti dia enggak bisa masuk guys ya. Aman sih menurut Meliby. Tapi semoga aja. Oh disitu ada telur. Semoga aja cacing ini enggak goyang-goyangin gedungnya sih. Disitu ada 1 telur lagi. 2 telur. Tinggal 2 lagi guys. Setelah itu kita harus bertemu sama Safe Pickster ya. Agar membuat Omelette. Nah disini yang ketiga. Wuh besar banget cuy. Meliby dengan cacing aja geli gitu kan. Apalagi segede ini. Ayo cepat naik. Cepat, 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 cepat. Cari telurnya. Nah ini dia telur yang terakhir. Udah 4. Oh no. Ternyata itu telur anak dari si Willy coy. Oh my mom. Ternyata selama ini memasak telur Omelette. Dari anak-anak si Pets Willy ini guys ya. Oh my mom cuy. Wow, wow, wow. Pantesan aja dia marah. Iya ampun kita jatuh guys ya. Pantesan aja Pets Willy ini marah gitu. Waktu kita datang. Karena telur-telurnya diambil sama Safe Pickster guys. Karena Safe Pickster menjadikan telur-telur si Pets Willy ini. Menjadi sebuah masakan Omelette. Wow. Ini sebuah plot twist sih guys. Wow, keren banget. Kita akan coba lihat lagi saat player mendapatkan telurnya guys ya. Nah ini dia telurnya tuh. Telur anak si Pets Willy. Dan ini udah menetas gitu guys. Berarti Pets Willy ini marah dengan kita. Karena dia ingin melindungi telur-telurnya guys ya. Wow, keren cuy, keren. Dan videonya udah berakhir sampe sini guys ya episodenya. Semoga aja ada update-an baru. Nanti Milby akan reaksin lagi nih. Karena semakin lama semakin seru aja cuy. Dan ya guys mungkin cukup sekian dulu episode kali ini. Dan kalau kalian suka Milby untuk melanjutkannya lagi. Jangan lupa untuk di pencet tombol like-nya. Komen dan di subscribe. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax